Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat hiasan merah putih Nah ini kertas karton, kita lem menggunakan lem kertas Nah selanjutnya kita akan tampilkan seperti pada video Ini akan membuat tabung dan kemudian pada bawahnya kita akan gunting siksak seperti pada video Kita gunting siksak biar nanti hasilnya lebih keren Nah seperti ini kita gunting sampai selesai Nah selanjutnya kita ambil kertas ukuran 10 x 10 cm Nah ini kita lipat membentuk segitiga Nah ini kita lipat Nah ini kita lipat yang tadi putih dan kemudian kita lipat yang merah juga Jadi kita lipat sama membentuk segitiga seperti yang tadi yang putih Nah seperti ini kita lipatnya yang putih ada 5 pisis dan yang merah juga 5 pisis Nah sekarang kita akan satukan Caranya kita lem setengah saja pada bagian ujungnya Nah kemudian kita tempelkan yang merah Nah selanjutnya kita akan kasih lem lagi pada bagian yang ujungnya Nah seperti ini kita akan tempelkan jadi kita tempelkan cuma setengah Nah ini setelah kita tempelkan semuanya Selanjutnya kita akan tempelkan pada tabung Nah sebelumnya kita akan kasih lem semuanya pada bagian tabungnya Nah ini kita kasih lem yang banyak kan biar nanti lebih kuat menempelnya Nah seperti ini setelah itu yang segitiga kita akan sedikit kasih lem pada bagian ujungnya Kemudian kita tarik Nah ini kita tarik kemudian kita lingkarkan pada bagian tabung Nah setelah kita tata nantinya jadi seperti pada video Nah ini kertas ukuran 5x5 cm Kita bentuk lipat seperti segitiga kemudian kita gunting Nah ini kita gunting untuk membuat lubang pada persegi Nah caranya seperti ini dan kalau kita buka nanti jadinya seperti pada video Ini kita buatnya yang putih 2 pisis dan yang merah 2 pisis juga Nah kemudian kita satukan Nah ini kemudian kita satukan semuanya seperti pada video Kita satukan kita kasih lem Nah lemnya ini jika kalian tidak memiliki seperti pada video Bisa diganti dengan lem kertas yang kalian punya di rumah Dan teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya Like dan komentarnya Nah ini untuk pegangannya pada bagian atas Kita gunting terlebih dahulu pada bagian tengahnya Ini nanti untuk memasukkan benang Nah seperti ini kita akan kasih lem Kita tendangkan pada bagian atasnya Nah setelah itu ini gantungan bawahnya kita ikat menggunakan benang Kita ikat yang kuat biar nanti tidak mudah jatuh saat kita gantung Nah seperti ini Dan kita bisa rapikan lebihan benangnya Nah setelah itu kita akan masukkan benangnya pada lampion Kita masukkan lewat bawah seperti pada video Kemudian kita tarik Nah kita masukkan pada bagian lubangnya Kemudian kita atur dulu kita tata Sekeren mungkin Nah setelah itu kita akan masukkan lagi Benangnya seperti pada video Nah seperti ini kita masukkan lagi Sekali lagi kemudian kita sematkan Nah seperti ini Nah ini sudah jadi Semoga bermanfaat dan bye-bye Sub indo by broth3rmax